Halo teman-teman kembali lagi di channel tentang bola pada video kali ini kita akan membahas Momen pre-kick berkelas dari pemain Liga 1 Indonesia dengan sumber 2-12, Margo! Margo! Fadil Salsu mampu memberikan keunggulan bagi tim Tua Rumah Bali Newt F melalui sepakkan tendangan bebat siang konsentrasi ancang-ancang Jabrik Tentukan! Saya bilang juga apa! Saya bilang juga apa! Saya pernah melihat sendiri bagaimana tendangan seorang Aderson Salsu ini sulit ditebak dan sekali lagi dia lakukan melalui tendangan siang Marquinhos! Ya, terima kasih Marquinhos dan juga Fernandinho Dami yang sangat baik dan juga Placing yang terukur ke sudut yang tidak bisa dijangkau Coba untuk menjadi halang dari Irvan Jaya dan Tukan dipercaya pemirsa Sebuah Placing yang sangat rukur, sangat santih Lakukan oleh pemain asal Kabupaten Bangtaing Ini dia, Irja! Irja! Irvan Jaya! Luar biasa memang tendangan ini Kalau mungkin dia yang cantik Di posisi dari Davida Silsa juga Hanya Diogo Kampo! Ini yang dinamakan Sukarni Percaya! Sukarni Percaya! Sukarni Percaya! Diogo Kampo! Menjemah menjadi pintang baru bagi Persebuaya Surabaya! Percaya di mana kali ini kesempatan ini di miliki Ada 2 pemain dari Basi Bandung dan ternyata 00! Go! 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 membuat kendaraan bebas membuat baliok komen yang jarang setuju dan kejadian pembinta untuk para pemain arema cross Indonesia berada di garis yang pula ia tetapkan dan kali ini kita saksikan sebuah tenang bebas bersiap-siap dan bambang pabungkas dan guap I'm way too obsessed, and I've got nothing left, and I'm not quite there yet, but those words they'll regret, cause I've got something in here, and I'll hold up to the end, no. Fever Swiss, ternyata langsung jabret, OMG, what a goal, what a strike, what a kick, alus pisang, Mamang Kevin, ternyata ketika orang menyangka dia akan melakukan ketiang jauh dengan lupa. Tangan ini seperti saja dengan kaki kirinya, dia akan mencoba mengambil kendangan bebas ini, sudah disiumpkan gueruit, Fabry Haryadi melengkung jabret! Tidak didunggak, tidak dinyadak, dia melakukan sebuah blessing memelengkung. Satu pemain dari PCS tadi Dan ini membuat Ustam Rusdiana bingung juga nih Oh Pratamarhan Itu dia pemirsa Tendangan si Kebos Dari Pratamarhan Tendangan ke PJK Ambil ancang-ancang kali ini Irfan Haris Baklim Sudah dilakukan Oh kita saksikan Goal 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 Sekali Set Set Sulham Sabrut Sulham lokal Tendang lepas Oh langsung Gantung Goal 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 Siapa dia Sulham Sabrut Set Set Yang berhasil mencetak Gol Melayang di udara Yang membuat Pohon Sakan Agar Gantung Bagi penjelitur gawang Muhammad Ridwan dan Bruno Silva Goal 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 Tendangan pisang melengkung dari Bruno Silva Menjempol gawang dari Persela Lambongan 0-1 PSG Semarang Ungguh ratus Persela Lambongan Ya inilah sepak bola kita lihat ya Tim yang mencanggung Yang mencanggung Yang mencanggung Yang mencanggung Barido Putra menyamankan kebunduran Atau Kapasya Semarang Mampu mengamankan kembali Hari pertahanannya Rizky Pora Bola Jom Jom Roo Gerakan FVAP Sekarang tendangan FVAP Yang akan ramai Dimicarakan Karena penit terakhir Bola melampung Dengan sangat indah Melengkung Rizky Pora 22 asis Di 2 musim terakhir Dengan 8 gol Di 2 musim terakhir Kan ini Yang berjadar-jadar Yang berjadar-jadar Yang berjadar kali ini Firza Andika Sebuah tendangan kaki kebot pemirsa Dari Firza Andika Membuat skor menjadi 1-3 Di penghujung pertandingan Di Stadion Manahan Solo Terima kasih telah menonton! I'm not quite there yet But those words they'll regret Cause I've got